Oke, bertemu kembali dengan saya Endra di Belajar Programming Sekarang kita akan membahas mengenai JavaScript Accessor Property Example yaitu contoh contoh contoh-contoh untuk JavaScript property pengakses jadi dia pengakses property jadi disini merupakan contoh daripada pengakses property ya dalam JavaScript Oke, sekarang kita lihat contohnya disini, let person sama dengan ini merupakan sebuah objek disini person ini ya, karena kita bisa lihat dia menggunakan kary bracket ya tapi disini sudah jelas bukan objek literal maksudnya disini bukan objek yang yang hanya terdiri dari key dan value bukan key dan value pair ya bukan ya, tapi tetap disini objek ya ya bisa dikatakan sebenarnya JavaScript objek gitu, tapi bukan objek literal maupun OOP gitu, bukan objek oriented programming ya, jadi JavaScript objek banyak macam tapi yang paling umum yang paling umum itu membuat objek disebut objek literal dan OOP oke, nah kita juga akan melihat nanti cara membuat objek lain-lainnya apakah dengan function ya ataukah ya ataukah dengan menggunakan prototype ya itu akan kita bahas semuanya mungkin di video-video selanjutnya ya untuk saat ini kita akan lihat bagaimana cara membuat objek langsung dengan let person ya let person dengan sebuah variable ya dengan sebuah variable name sebenarnya disini bukan function ya bukan function tapi hanya variable name kita bisa buat sebuah objek yaitu let person sama dengan nah disini underscore name ya underscore name sama dengan nah nilai awal yaitu empty ya, kosong kosong berupa kosong ya gak ada isi apa-apa dan disini dikatakan ya ini merupakan private property nah ini termasuk access modifier sebenarnya access modifier private property public-public ataupun protected ya ini sebenarnya merupakan access modifier yang mana akan kita bahas nanti di video-video selanjutnya ya untuk saat ini access modifiernya itu underscore ya jadi kalau di depan kita lihat ada underscorenya itu artinya berupa private property ya nah disini dikatakan private property yang secara konvensional artinya kalau dulunya ya dulunya sebelum IS6 ya sebelum IS6 itu ditandai dengan underscore ya merupakan perjanjian perjanjian diantara para programmer javascript dulunya tapi sekarang sudah merupakan resmi ya resmi memang ini merupakan private property ya oke ini akan saya jelaskan di video-video selanjutnya lalu disini kita bisa lihat getter function ya fungsi untuk mendapatkan ya nama name property ya property name yaitu get name ya functionnya function ini udah ada sebenarnya function get dan set ya seperti yang sudah pernah saya jelaskan sebelumnya di video-video sebelumnya itu get dan set function ini udah ada ya sudah ada gitu sudah di define lalu name ya kita tinggal kasih nama sesuai dengan nama propertinya itu get name ya return this dot underscore name nah hasilnya ini yang di return ya property underscore name lalu disini set name ya set name yaitu untuk apa yaitu setter function ya fungsi untuk meng-set ya property nama yaitu property nama ini untuk di set berarti kita isiin value ya jadi gak kosong lagi set name lalu argumennya itu new name nah disini dikatakan if jika type of ya artinya tipe dari new name sama dengan string ya dibandingkan ingat sama dengannya tiga ya disini jadi kalau sama dengannya tiga harus ingat ya dia tidak melakukan dia tidak melakukan type conversion sama sekali tidak melakukan type conversion ya jadi type of new name sama dengan string maka this dot underscore name sama dengan new name ya maka new name ini masuk menjadi ini menjadi underscore name punya value ya tapi harus kenapa harus di kasih this depannya ya kenapa harus ditambah this seperti ini di atas juga taruh kenapa harus ditambah this ya tentu disini harus ditambah this karena dia mau mengatakan bahwa dia mengakses instance daripada objek person disebut this karena dia mengakses instance daripada objek person karena disini kalau bukan static objeknya itu kalau bukan static objek maka otomatis secara default objek itu adalah instance nah objek instance itu artinya akan banyak kopinya gitu akan banyak kopinya ya dan masing-masing kopi itu berbeda nilainya value-nya jadi mungkin kopi pertama isinya john kopi kedua jen nah jadi untuk mengakses masing-masing objek punya private property ini tentu harus dikasih this gitu this artinya kita bisa katakan instance instance ini punya underscore name itu artinya this artinya this instance boleh dikatakan jadi instance ini dot underscore name seperti itu dengan new name lalu disini else jika tidak console dot error name must be a string akan ditampilkan ke layar console tapi berupa error nama haruslah string console dot error nah sekarang kita bisa lihat disini apa yang bisa kita lakukan dengan objek person yaitu person dot name sama dengan john nah kalau kita cukup kalau kita disini mau assign john ya ke dalam objek person otomatis kita kasih person dot name aja sama dengan john lah lalu kenapa sekarang pertanyaannya cukup person dot name sama john ya kenapa gitu kenapa cukup person dot name sama dengan john lalu masuk ke dalam disini ke dalam property underscore name sama dengan john ya karena ini set ya set jadi otomatis kalau kita assign value ke dalam underscore name yang merupakan property dari person object otomatis yang diakses yaitu function set ya karena dia setter function fungsi untuk mengeset artinya ya kalau getter function adalah fungsi untuk mendapatkan ya jadi disini fungsi untuk mengeset ya nama nama property itu ya nama property ya disini ada sekon name kan nama kalau kita terjemahkan ya nama ya jadi nama property itu property nama ini ya jadi dengan person dot name otomatis yang diakses adalah set jadi mengeset dikasih john nah masuklah ke dalam sini jadi dijalankan set name john nah dicek disini apakah if sesuai atau tidak ya apakah type of string oh ternyata type of string maka disini diset this underscore name dengan new name artinya underscore name saat ini untuk untuk instance ini ya isinya john nah lalu sekarang apa yang kita lakukan kita dapatkan nama property itu name property menggunakan getter function caranya itu console.log ya tampilkan di layar person.name kita langsung akses nama object dot nama property nya ya otomatis yang diakses bukannya ini bukannya underscore name tapi yang diakses adalah function get ya function get nah function get ini ya function untuk mendapatkan ini otomatis return dikatakan disini return kembali nilai dari this this yaitu instance ini dot underscore name yaitu isinya output john jadi ini adalah cara kerja cara kerja dari aksesor property ya aksesor property jadi get dan set seperti yang sudah saya terangkan di video sebelumnya ya dan untuk yang lainnya ya untuk enumerable enumerable dan selanjutnya itu akan kita bahas bersama-sama di data property ya karena sama mirip semua konsep-konsepnya kita lanjutkan sekarang dengan javascript data property ya apa sih itu javascript data property ya data property ya adalah dia mengasuh mengasuh data property dia mengasuh key yaitu sebuah key dengan sebuah nilai sebuah kunci dengan sebuah nilai itu data property lalu dia bisa digambarkan dengan attributes attributes berikut yaitu value writeable enumerable dan configurable bisa diperhatikan enumerable dan configurable ini mirip seperti aksesor property jadi akan saya terangkan bersamaan dengan data property ini lalu apa itu value kita bisa lihat disini perbedaannya tidak ada get dan set untuk data property get dan set itu disebut aksesor property bukannya data property disini kita bisa lihat value apa itu value value adalah nilai yang di retrieve oleh get access dari property nilai yang di retrieve itu ditapilkan didapatkan di return oleh get oleh fungsin get dari property tersebut bisa jadi nilainya berupa nilai javascript apapun juga bisa number bisa string bisa boolean gitu lalu writeable writeable apa artinya writeable itu nilai boolean yang menandakan jika property bisa diubah can be changed with an assignment bisa diubah dengan assignment nilai property bisa diubah itu writeable lalu enumerable dijelaskan lagi disini bahwa nilai boolean yang menandakan jika property bisa di enumerated dengan menggunakan loop for in loop for in bukan for off lalu disini configurable configurable apa itu configurable configurable itu nilai boolean yang menandakan jika property bisa di delete dibuang bisa jadi diubah menjadi aksesor property dan bisa punya attribute nya diubah dan bisa memiliki attribute yang dapat diubah dan bisa memiliki attribute yang dapat diubah kita lihat contohnya disini javascript data property example let person object person lalu kita define disini propertinya objek dot define property tidak seperti sebelumnya di aksesor property kita langsung define di dalam sini tapi disini kita harus katakan menggunakan function objek dot define property objek mana disini baru didefinisikan objeknya person objeknya person lalu data propertinya apa name value sudah kita berikan disini john lalu writeable true disini katakan menandakan jika property ini bisa diubah lalu enumerable true menandakan jika property ini bisa dienumerated dengan for in bukan for off lalu configurable configurable itu menandakan jika property bisa dibuang di delete ini ya value joinnya ini bisa di delete atau modified atau diubah isinya jadi gen misalkan nah ini bagaimana cara akses name property bagaimana cara akses name property kalau di declare dengan object dot define property dengan cara seperti ini bukan dengan cara langsung di dalam person join nah aksesnya itu bisa lihat disini contohnya console.log person.name otomatis outputnya langsung join karena value-nya join lalu kita bisa lihat disini kita ganti modify name property jadi person.name sama dengan gen otomatis value-nya yang diakses value-nya yang diakses dan diubah jadi kalau console.log person.name lagi outputnya gen jadinya bukan join ini beda jadi kita dengan kata lain dibandingkan yang aksesor property tadi kalau aksesor property name-nya itu di define secara langsung dan setelah itu didapatkan dengan get dan set kalau disini bisa dilihat get dan set nya tidak terlihat tidak terlihat kita bisa lihat kita tidak define get and set function lagi di dalam define property ini kita hanya mendefinisikan property-nya tapi sebenarnya di belakang layar di engine javascript engine tetap ada get dan set itu sudah otomatis dijalankan ketika kita mengakses property-nya ini maka value-nya yang akan diakses seperti itu tapi kelebihan dari define object define property ini kita bisa memberikan write-able enumerable dan configurable terutama write-able dan value ini sesuatu yang sangat berbeda dari langsung men-define-nya di dalam person nah lalu kita bisa lihat ini check enumerability nah ini disini contoh enumerate for let key in person console.block key key-nya apa? name output-nya name key-nya name berarti untuk key di dalam person nah key-nya siapa? key-nya name nah itu key-nya dengan value John ya value-nya John key-nya name oke nah lalu sekarang kita lihat bisa delete juga ya delete itu bagaimana configurable ini ya configurable true ya berarti bisa delete atau dimodifikasikan nah coba kita delete caranya itu delete person.name ya maka apa yang di delete ya value-nya yang di delete ya jadi ketika di access console.block person.name output-nya undefined ya karena ini udah di delete bukanya John lagi jadi undefined kosong ya value-nya yang di delete maksudnya bukan key-nya oke ya delete person.name person.key tapi sebenarnya yang di delete itu value-nya oke ya jadi sampai disini udah mengerti ya mengenai data property dan aksesor property oke jadi sekarang apa perbedaannya object.define property vs versus dengan regular assignment ya dengan regular assignment oke jadi nanti kita akan lihat di belakang ya bagaimana contohnya regular assignment ya termasuk kita langsung define langsung define name di dalam person di dalam person object itu juga termasuk regular assignment nah itu kelebihannya apa kalau kita gunakan object.define property ya kelebihannya nah kelebihannya disini ya jadi dikatakan object.define property function memberikan lebih banyak control dan fleksibilitas ya mengenai bagaimana properties bisa didefine pada sebuah object dibandingkan dengan assign nilai langsung di dalam function atau menggunakan regular assignment ya nah control atas property attributes ya ini yang pertama poin pertama nah dan poin kedua getter and setter poin ketiga prevent modification ya menghindari modifikasi poin keempat yaitu fine grain property definition yaitu artinya sangat presisi ya sangat tepat ya sangat detail ya sangat detail definisi propertinya compatibility ya kompatibilitas nah disini control over property attributes apa artinya ya artinya dengan object.define property kau dapat kita dapat menspesifikan attribute seperti writable ya enumerable dan configurable dan configurable untuk masing-masing property jadi bisa dibayangkan kalau misalkan kita langsung define ya person itu kita coba bisa isi misalkan underscore name ya underscore school underscore apa lagi ya bla 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 gitu tapi kan kita gak bisa define satu-satu sebagai writable enumerable dan configurable untuk masing-masing property gak bisa ya kalaupun kita bisa define enumerable dan configurable tentu itu terhadap all all property kalau ini satu-satu ya dan ada tambahan pula kita bisa define writable oke itu kelebiahannya lalu level control ini memungkinkan kita untuk mendefinisikan property dengan tingkah laku yang spesifik ya sehingga membuat mereka read only ya atau tidak bisa di enumerable ya jadi read only dan tidak bisa di enumerable ya jadi kalau tidak bisa di enumerable ya tentu keynya gak bisa ditampilkan ya gak bisa didapatkan lalu disini getter and setter object.define property function mengizinkan kita untuk mendefinisikan getter dan setter untuk properties bahkan sebelum IS6 apa artinya ya artinya getter dan setter ini ya ini bisa bekerja bisa bekerja bahkan sebelum ada ada get dan set get dan set itu soalnya didefinisikan di dalam IS6 ya jadi udah versi yang cukup tinggi versi javascript yang udah cukup tinggi sedangkan browser-browser lama yang masih belum update ya mungkin di alat-alat IOT ya itu banyak mungkin yang masih lama-lama belum di update itu sangat baik kalau menggunakan object.define property karena dia udah otomatis mendefinisikan getter dan setternya ya jadi sebenernya udah ada gitu tidak perlu di define lagi nah itu dengan object.define property jadi ada kelebihannya memang yang mana memungkinkan kita untuk disini ya dikatakan yang mana memungkinkan kita untuk mengeksekusi custom logic ya ketika property diakses atau dimodifikasi ya hal ini terutama berguna untuk properties yang dihitung atau untuk memvalidasi input sebelum setting nilai property jadi dia bisa ngecek dulu ya tipenya apa seperti yang sebelumnya kita lakukan ya kita cek dulu tipenya apakah string atau bukan sebelum kita set nah ini gunanya nah lalu disini dikatakan prevent modification ya karena ada writeable disini ya salah satu atributnya maka kita bisa melindunginya dari modifikasi ya modifikasi jadi kita bisa menggunakan object.define property function untuk mendefinisikan untuk mendefinisikan ya properties yang gak bisa dikonfigurasi ya jadi membuat mereka kebal untuk di delete atau atributnya diubah ya hal ini bisa berguna untuk mendefinisikan properties yang penting ya critical properties artinya yang mana seharusnya yang mana tidak seharusnya yang mana tidak seharusnya dimodifikasi secara tak sengaja ya itu dia oke itu prevent modification jadi ya poinnya prevent modification di point prevent modification ini nah lalu bagaimana dengan fine grain property definition ya fine grain property definition disini artinya object.define property function mengizinkan kita untuk mendefinisikan properties dari sebuah objek pada satu saat memberikan kita kontrol kontrol yang sangat presisi ya untuk setiap tinggal aku property ya hal ini bisa menjadi lebih fleksibel dibandingkan mendefinisikan sebuah property pada satu saat menggunakan objek literal atau constructor function lalu yang terakhir itu compatibility object.define property didukung di versi javascript yang lama sehingga lebih compatible ya kekompatibel kekompatibelannya itu lebih luas lebih banyak ya dengan spesifik attribute ya nah hal ini menjadi penting jika kita perlu mendukung browser yang lama ya atau environment yang lama nah jadi banyak tuh environment yang lama ya kan terutama sistem-sistem IoT mungkinnya itu masih banyak ya yang lama gitu nah itu bagus sekali menggunakan object.define property ini ya jadi compatibility nya jauh lebih banyak jauh lebih luas karena ini sudah di define sebelum versi yang cukup baru itu IS6 oke sampai disini saya rasa untuk video ini kita akan lanjutkan di video selanjutnya terima kasih semuanya terima kasih Terima kasih.